Busri Mulyani misalnya, walaupun mereka bergesekan dengan Pak Jokowi, tapi kalau di sidang MK, saya yakin bisa jadi Busri Mulyani tidak mau dia digiring bahwa dia adalah pendukung dari PDI Perjuangan, bahwa dia adalah barisan dari pendukung PDI Perjuangan. Tapi saya yakin Busri Mulyani tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu karena reputasi dirinya, bagaimana posisi dia sebagai Menteri Keuangan. Jadi kita harus memikirkan bahwa ini Jokowi adalah seorang partai politik. Dia dicalonkan oleh partai politik dan dia kader PDI Perjuangan. Jadi nggak mungkin politik bansos bisa dikatakan tanpa keterlibatan PDI Perjuangan. Selamat malam Tribuners, program Tribunerson Fokus malam hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners Pemerintah dan nama Presiden Jokowi Dodo terus dicatut dalam sidang senggata Pilpres yang masih bergulir hingga hari ini. Yang mana pihak, baik itu dari Paslon 1 Anies Iwin dan juga 03 Ganjar Mahfud sama-sama menganggap bahwa Presiden Jokowi ikut campur dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Bahkan yang terbaru, Kubu Ganjar juga meminta empat Menteri Presiden Jokowi hingga ada nama Kapolri untuk bisa datang ke sidang Mahkamah Konstitusi dan memberikan kesaksiannya. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, sudah tersambung bersama saya melalui sambungan Zoom ada pengamat politik dan citrain situt ada Bang Efriza. Bang Efriza, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk Manila Yerda dan rekan-rekan dari Tribun dan khususnya juga Tribun News. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih kembali Bang Efriza untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya pada kesempatan hari ini. Bang Efriza, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza ini mengamati bagaimana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi yang mana kalau kita amati titik berat pelanggaran yang disoroti oleh kubu yang menggugat begitu ya Bang ya adalah soal keterlibatan pemerintah dan juga Presiden Jokowi Dodo bukan fokus pada selisih hasil suara dari keputusan rekapitulasi akhir dari KPU Bang. Ya, terima kasih Mbak Nila dan hal yang menarik memang untuk sengketa saat ini hal yang menarik dan saya yakin MK ini harus mengambil keputusan yang luar biasa penting, luar biasa penuh kehati-hatian karena yang diperdebatkan seperti tadi dibilang bukan sengketa hasil namun yang kita perdebatkan ini adalah perdebatan masuknya dalam kategori kalau di bahasa sarkas akademisi jadi ini seperti layaknya PHPU atau sengketa dari hasil peer press yang hadir di sana itu lebih kepada narasi atau bahasa-bahasa yang inilah narasi akademisi tentang kecurangan tentang tidak etis tentang usaha diskualifikasi namun kita melupakan bahwa satu sisi MK ini harus benar-benar berhati-hati karena pertama narasi ini adalah narasi persepsi asumsi opini nah ini yang perlu kehati-hatian dan yang kedua MK juga harus hati-hati persepsi ini tentu saja harus disertai alat bukti bukan ngawang-ngawang bukan imajinasi dan yang ketiga kenapa harus ada alat bukti karena kalau seandainya ada diskualifikasi MK menjadi lembaga yang satu sisi bukan saja mengabaikan konstitusi mengabaikan demokrasi tapi sisi yang lain MK menjadi lembaga yang melegitimasi menggagalkan legitimasi masyarakat kenapa? karena perbedaannya cukup jauh sekitar 50 juta suara 50 juta suara harus diabaikan harus disingkirkan yang mereka sudah memilih Pak Prabowo Gibran dengan persepsi saja imajinasi saja bahkan kalau kita bahasa sarkas jangan sampai MK melegitimasi suara rakyat untuk kepentingan para calon capres yang tidak negarawan para capres yang tidak siap kalah para capres yang tidak mengerti ini sekedar kompetisi bukan rival harus dihargai demokrasi itu sendiri seperti itu Mbak narasi pendahuluannya baik terima kasih Bang Efriza artinya memang MK harus sesuai dengan jalan atau ranahnya begitu ya untuk melihat bagaimana perselisihan yang terjadi dari pihak penggugat maupun yang kemudian tergugat ini agar supaya nantinya penyelesaiannya adalah penyelesaian yang juga menguntungkan bagi pihak-pihak termasuk juga masyarakat yang sudah menjatuhkan pilihan pada 14 Februari seperti itu ini kalau kita amati Bang Efriza campur tangan Presiden Jokowi begitu ya dibahas berkali-kali dalam sidang oleh Paslo 01 dan juga Paslo 03 kalau kita amati juga ada kaitannya soal Bansos yang kemudian dibahas soal PJ Kepala Daerah yang juga dibahas sampai dengan sosok Gibran Raka Buming Raka yang disebutkan adalah seorang putra dari Presiden Jokowi Dodo apakah hal ini kemudian layak untuk dibawa ke ranah MK kalau dari analisa Bang Efriza ya ini adalah suatu hal yang tadi saya perlu tekankan atau garis bawahi MK harus hati-hati membuktikan hal tersebut yang pertama kehati-hatiannya adalah bahwa Selu ini maupun KPU juga dianggap dalam prosesnya karena ini menariknya selalu mundur ke belakang dianggap bahwa ini tidak jelas ini ada kepentingan pemerintah pertanyaannya adalah mereka siapa yang milih mereka yang milih tentu ada pemerintah dan juga ada DPR nah kalau mereka dipilih dan mereka dinarasikan sebuah kecurangan artinya apa ini ada hal yang memang sudah seperti by design tapi bukan versinya pemerintah tapi versi pemerintah dengan partai politik saat itu penguasa partai politik saat itu ya tentu PDI perjuangan itu yang perlu kita garis bawahi satu kalau sandainya narasinya kenanya atau diarahkan kepada institusi proses penyelenggara pemilu dalam hal pemilihan mereka yang kedua kalau diarahkan kepada keputusan MK lagi-lagi keputusan MK pada dasarnya juga ada hubungannya dengan DPR dengan pemerintah dan mengapa mereka hanya diam saja ketika misalnya PKPU dibuat dan mengapa mereka mengabaikan hal tersebut tidak merespon lagi-lagi ini menjadi pertanyaan adakah memang ini kesepakatan bersama kongsi jahat bersama bukan hanya pemerintah tapi juga partainya sendiri nah ini perlu menjadi catatan MK perlu hati-hati melihat ini dan berikutnya adalah kalau ditanya soal bahwa ini adalah permainan Bansos Bansos itu tentu bisa besar itu karena apa karena disetujui di parlemen kenapa karena semua pada setuju dan berikutnya apakah Bansos ini bisa menjadikan sebuah argumentasi bahwa masyarakat ini memilihkan Bansos saya rasa tidak sudah banyak penelitian AC riset yang pertama membuktikan bahwa adanya asas langsung umum bebas rahasia Luber dan Jurdil bagaimana cara membuktikannya di dalam sebuah pemilihan umum apakah dipotret tidak boleh membawa foto lalu bagaimana caranya intimidasi para pejabat daerah seperti itu apakah para pejabat daerah itu konsisten selalu mendukung pemerintah tidak juga bisa jadi mereka mencari aman zona nyaman mereka memilih untuk mengiakan tapi tidak mengasut masyarakat atau mengintimidasi masyarakat dan berikutnya apakah politik Bansos ini kemudian orang yang sudah suka dengan 01 tiba-tiba merubah pilihan ke 02 saya rasa juga tidak karena masyarakat kita bukan masyarakat yang menerima duit misalnya sebesar 300 ribu ataupun 1 juta kalau sandainya mau ditaruh besar kemudian ia mengabaikan pilihan tidak juga dan berikutnya yang menjadi pertanyaan yang menggelitik adalah yang nyeleneh adalah kalau memang Bansos itu menjadi penyebab masyarakat memilih calon-calon atau memilih Gibran dan Prabowo pertanyaan nyelenehnya adalah programnya Ganjar ama Anis kemana tidak diperhitungkan oleh masyarakat tidak menarik rekam jejak Anis sama Ganjar kemana tidak masuk logika di masyarakat nah ini yang harus diperhitungkan bahwa masyarakat juga rasional masyarakat bisa melihat mana yang layak dan mana yang tidak dan kalau kita baca lagi ada perbedaan antara eksekutif daerah saat Pak Jokowi menjadi gubernur kemudian menjadi presiden itu karena dianggap berhasil sementara Pak Anis dengan Pak Ganjar itu karena mereka dianggap gagal lalu apakah rekam jejak kegagalan mereka yang ada di media itu tidak dibaca oleh masyarakat kah atau masyarakat dianggap buta dan tulih bodoh seperti itu terus narasinya saya rasa tidak dan ini membuktikan bahwa jangan sampai narasi-narasi yang masuk di MK narasi akademisi itu seperti menggambarkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat terbodoh untuk memilih saja dia tidak bisa menggunakan otaknya dia tidak punya TV dia tidak punya Youtube dia tidak nonton debat Capres kalau sampai seperti ini narasinya 50 juta orang dan bahkan sudah dinyatakan dalam hasil survei dalam hasil media bahwa 50 juta orang yang menerima itu bukan hanya kubu 02 tapi juga kubu 01 dan 03 lalu kemana mereka konstituen mereka kemana nah ini adalah bukti bahwa pada dasarnya politik Bansos ini narasi yang sumir bahkan kalau 2009 kita tarik di eranya Pak SBY Bansos itu lebih gila diturunkan BBM satu sisi kemudian Bansos dikasih kemudian apa yang terjadi terpilihnya SBY kembali tapi lihat tidak ada narasi yang membodohi masyarakat tidak ada narasi yang bahwa masyarakat itu dianggap bodoh tapi kenapa di eranya Pak Jokowi sekarang ini terkesan bahwa masyarakat ini sangat bodoh cuma masalah perut akhirnya pemilihan tidak lagi dilihat dengan cara rasional ini bisa dilihat bahwa 50 juta begitu ya Bang Efrizah ini terlalu besar untuk hitungan bahwa Bansos ini memang digelontorkan hanya untuk membuat masyarakat memutuskan untuk memilih Paslo 02 karena nyatanya tadi disampaikan polo oleh Bang Efrizah 01 dan juga 03 pendukunya juga sama-sama menerima bantuan sosial tersebut seperti itu Tribuners Bang Efrizah itu terkait bagaimana kemudian bantuan sosial dan juga dugaan atau dalil dari gugatan terkait campur tangan dari Presiden Jokowi namun ada juga permintaan dari Kubu Ganjar Pranowo yang juga meminta ada 4 Menteri Kabinet Presiden yang kemudian akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan dipanggil begitu ya sebagai saksi ada beberapa diantaranya seperti yang bisa saya sebutkan Bang ada Muajir FND kemudian ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sampai Bu Risma dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dengan hadirnya 4 Menteri ini nantinya kalau dari analisa Bang Efriza akan seperti apa jalannya persidangan Bang? ya kalau saya melihat nantinya para Menteri ini juga sama mereka juga akan sadar bahwa mereka ini dibenturkan dan narasi ini adalah narasi yang saya rasa narasi yang tidak sangat tidak mendidik membenturkan pemerintah dengan para Menterinya membantu Presiden dengan Presidennya dan saya rasa mereka pasti narasinya adalah mereka bekerja mereka bekerja mereka mengambil keputusan pengambilan keputusan maupun alokasi nilai di dalam politik itu semua dilakukan secara bersama-sama kesepakatan bersama jadi kalau mereka dilihat bahwa mereka adalah kubu dari pasangan 01 kubu pasangan 02 ataupun kubu yang menguntungkan 03 sekalipun saya rasa mereka juga objektif mereka punya independensi dan mereka tidak mau kayak Busri Mulyani misalnya walaupun mereka bergesekan dengan Pak Jokowi tapi kalau di sidang MK saya yakin bisa jadi Busri Mulyani tidak mau dia digiring bahwa dia adalah pendukung dari PDI Perjuangan bahwa dia adalah barisan dari pendukung PDI Perjuangan walaupun misalnya dalam saat pemilihan umum dia memakai baju hitam artinya berkabung seperti yang waktu itu dinarasikan bahwa demokrasi kita berkabung tapi saya yakin Busri Mulyani tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu karena reputasi dirinya bagaimana posisi dia sebagai Menteri Keuangan dan ini tentunya lagi-lagi kita harus berbicara bahwa politik Bansos ini bukan hanya dilakukan di eranya Jokowi periode keduanya saja periode pertamanya pun dilakukan dan ini pun yang melakukan dan yang berkuasa adalah PDI Perjuangan jadi kita harus memikirkan bahwa ini Jokowi adalah seorang partai politik dia dicalonkan oleh partai politik dan dia kader PDI Perjuangan jadi gak mungkin politik Bansos bisa dikatakan tanpa keterlibatan PDI Perjuangan bahkan di daerah pun banyak ditemukan bahwa mereka menarasikan kalau tidak memilih atau tidak mendukung PDI Perjuangan maka Bansos tidak diturunkan tidak dijalankan artinya lagi-lagi yang saya katakan politik di Indonesia di nasional berkata apa di daerah berkata apa dan mereka harus tahu bahwa yang memberikan dukungan terbesar ya tentunya partai penguasa yang memberikan jalan pemerintah mengambil keputusannya tentunya penguasa politik dan jangan salahkan pula bahwa Mensosnya itu adalah Mensos PDI Perjuangan jadi mana ada Mensosnya tidak mengerti sama sekali PDI Perjuangan tidak mengerti dan Pak Jokowi berjalan sendiri dan lebih anehnya lagi kita bisa melihat bahwa yang marah-marah adalah kubunya tim relawannya Ganjar tapi lihat di elit partainya PDI Perjuangan Bu Puan Maharani sudah menyatakan bahwa dia Legowo kalah Bu Puan Maharani bertemu dengan TKN dan ini artinya apa mereka sudah merajut kebersamaan kenapa Ganjar tidak pernah mau mengakui kalah artinya dengan hadirnya empat menteri dari Presiden Jokowi Dodo yang diminta oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud ini Bang Efriza sedianya bisa menjadi blunder dan justru merugikan sendiri bagi pasangan Ganjar Mahfud dan bisa menguntungkan pasangan 02 karena benar-benar tidak ada kaitannya antara menteri-menteri dan juga kinerja Presiden Jokowi dengan kemenangan Prabowo Gibran iya tentu tidak ada kaitannya sekarang apa kaitannya Bu Sri Mulyani apakah Bu Sri Mulyani ini orang partai tidak juga kan apakah Bu Sri Mulyani yang meng-ACC hitung-hitungan ekonomi seperti itu kemudian Bu Sri Mulyani bagian dari memberikan intimidasi memberikan arah bahwa seperti ini seperti ini yang akan dilakukan oleh pemerintah saya rasa juga tidak begitu juga PJ-PJ yang dibangun oleh pemerintah saya rasa mereka juga sadar bahwa mereka nantinya punya kan untuk maju menjadi gubernur atau wali kota atau bupati dan saya yakin mereka juga tidak mau untuk mengambil posisi dirinya ini dalam posisi yang rekam jejaknya nanti hitam nanti kelam nanti buruk dan ini adalah pertarungan bukan sekedar pertarungan soal kecurangan pemilu ada atau tidak tapi pertarungan soal nama baik nama baik mereka kinerja baik mereka yang dipertontonkan di olok-olok hanya untuk memenangkan orang-orang yang tidak move on hanya untuk memenangkan orang-orang yang tidak mau menerima legitimasi masyarakat kalau bahasa Tiongkok adalah orang yang kalah tidak perlu meraih simpatik masyarakat karena memang masyarakat yang tidak mau mereka menang harusnya itu disadari oleh mereka yang memang sudah kalah tidak harus mencari sempati karena memang tidak dipilih begitu ya Bang Efriza oleh masyarakat untuk berkesempatan memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang seperti itu jika kita lihat bagaimana kemudian tuntutan atau gugatan-gugatan dan dalil yang disampaikan paslon 01 dan juga paslon 03 Bang Efriza sampai kemudian terus berulang narasi Presiden Jokowi campur tangan ikut campur apakah kemudian berkemungkinan MK ini bisa condong berpihak pada penggugat atau justru narasi-narasi yang didalilkan oleh 01 03 ini semuanya akan terbantahkan dan tidak membuahkan hasil kalau dari analisa Bang Efriza ya kalau saya lihat inilah pembuktian MK sampai sejauh mana mereka benar-benar bisa menunjukkan independen mereka mengawal konstitusi mereka mengawal institusi kenapa karena sekarang ini dengan tidak adanya Pak Anwar Usman tamannya Gibran itu diharapkan sekali bahwa MK memenangkan mereka nah menjadi pertanyaan menjadi menohok oleh kita bahkan kalau perlu kita menjadi opini publik bahwa MK harus membuktikan kalau gugatan ini dikabulkan di diskualifikasi apakah MK benar-benar independen atau jangan-jangan perlu kita ajukan ke MK-MK bahwa MK ini sudah berpihak kepada 01 dan 03 anak apa ini pertarungan antara MK menjadi mengawal konstitusi menjaga institusinya dan menjaga suara rakyat jangan sampai MK mendiskualifikasi seorang calon mengikuti maunya pasangan calon tapi dia menghakimi suara rakyat dia tidak mengawal suara rakyat 50 juta hanya dikalahkan oleh kualitatif dan di kuantitatif pun itu sudah dibuktikan surveinya memang penyebab kemenangan dari Prabowo adalah Gibran dan itu memang benar Prabowo sudah besar tapi penyebab kemenangannya adalah Gibran mengapa Gibran karena disana terbangunlah persepsi publik bahwa keberlanjutan program pembangunan keberlanjutan program pemerintah itu benar-benar nantinya layak dilakukan sisi yang lain bahwa debat capres itu telah membuktikan siapa yang pantas siapa yang layak menang dia adalah yang bisa menguasai simpatik masyarakat yang bisa menguasai apa yang diinginkan oleh masyarakat program apa yang mau dibahas apa yang diharapkan oleh masyarakat sekarang pertanyaannya programnya Anis programnya Ganjar Pranowo kemana nah inilah yang menjadi pertanyaan menghilang senyap malah mereka membawa narasi-narasi mundur ketika mereka sudah mau berdebat ketika mereka sudah mau menerima Gibran tapi sekarang diperdebatkan harusnya Gibran di diskualifikasi sejak awal nah kalau memang mau di diskualifikasi sejak awal kenapa mereka mau menerima kenapa Anis begitu gembar-gembur tentang etis dan etis tapi ternyata tidak ada hasilnya etisnya Anis malah ini adalah tindakan tidak etisnya Anis tidak mau mengakui kemenangan rakyat ini tidak etisnya Anis tidak mau mengakui legitimasi rakyat bukan untuk dia ini adalah bukti bahwa Anis bukan seorang akademisi yang tenang bukan seorang negarawan tapi Anis adalah seorang yang terobsesi akan kekuasaan oke baik terakhir dari saya Bang ini juga kemudian bisa menjadi catatan juga kalau dari kacamata Bang Efriza apabila nanti analisa Bang Efriza mampukah kemudian gugatan ini bisa condong ke arah Anis dan juga Ganjar ataupun tidak nanti MK memutuskan bahwa narasi atau dalil yang disampaikan begitu ya oleh kubu Anis dan juga Ganjar ini tidak terbukti sehingga suara 96 juta yang diperoleh Prabowo Gibran ini memang benar atau dinyatakan tidak ada gugatan lain begitu Bang Efriza sikap apa yang sedianya bisa ditunjukkan oleh kedua kubu yang kemudian saat ini masih terus panas melayangkan gugatan dan tidak mengakui kemenangan Paslon 02 yang pertama sikap yang harus ditunjukkan bukan hanya kepada kubunya dari Anis dan Ganjar tapi juga dari akademisi mereka sudah berjuang menarasikan misal menarasikan kenapa harus ada PJ Gubernur kenapa tidak diperpanjang narasi ini kalau sudah keputusan MK menyatakan bahwa persepsi adu persepsi adu gagasan dan kurang lebih juga nanti akan adu alat bukti kalau sudah diputuskan oleh MK para akademisi harus mendukung pemerintahan itu yang pertama suka tidak suka akademisi harus kembali kebalik layar ke akademisi ke gedung di dunia akademik bahwa mereka harus mengawal pemerintahan bukan mereka tidak bisa move on layaknya politisi yang pertama yang kedua adalah bahwa sekarang ini kalau Prabowo dinyatakan menang dan penggugat itu adalah penggugat dianggap ditolak maka yang pertama harus dilakukan adalah Anis menunjukkan etikat baik dengan ia tidak usah membawa etis-etis lagi tapi dia berpidato untuk masyarakat untuk menangkan masyarakat yang menunjukkan bahwa ia menerima kekalahannya baru itu dinyatakan ia seorang politisi seorang negarawan dan seorang mantan pendidik yang terbaik kemudian Ganjar dia juga harus buktikan dirinya bahwa dirinya selalu bilang bergaya flamboyan terkesan bijak bahwa dia terkesan mengerti masyarakat bahwa dia melakukan kontemplasi terhadap penderitaan masyarakat ketika ia kalah ia harus menunjukkan etikat mendukung pasangan Prabowo Gibran jadi tidak perlu lagi narasi-narasi baper narasi-narasi penyesalan karena bagi saya PDI Perjuangan bukan menyesal semestinya ketika Gibran maju di Cawapres maupun sebelumnya di Pilkada kenapa? karena Gibran itu adalah anugerah ketika dia maju di Pilkada PDI Perjuangan mendapatkan calon ketika ia memang maju di Cawapres penuh dengan dinamika dan kita sudah bisa menerima proses itu tentunya ini adalah anugerah karena nantinya anak-anak muda di Indonesia bisa maju untuk di Cawapres dan itu sebenarnya poin yang perlu juga dicatat ketika misalnya keputusan MK sudah datang dan berikutnya tidak perlu lagi ada aksi-aksi yang menyatakan bahwa akan ada demo segala macam karena kalau sudah keputusan MK sudah layak militer untuk turun untuk menjaga keamanan dan demokrasi bukan berbicara tentang orang per orang individu tapi demokrasi menjamin ketertiban keamanan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama itulah demokrasi jadi tidak boleh lagi ada narasi bahwa mereka tidak bisa atau mereka tidak move on lebih baik PDI Perjuangan menunjukkan sikap seperti 2019 ia bergabung dengan pemerintahan ketika ia menawarkan paket pemerintahan bersama memenangkan Jokowi kemudian mendapatkan Pak Prabowo sebagai menteri kenapa PDI Perjuangan tidak bisa melakukan itu sementara Puan Marani sudah menunjukkan etikat baik dan berjiwa besar itu catatannya mbak terima kasih terima kasih banyak Bang Efriza ini juga semoga bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana akhir dari Sengketa Pilpres ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada satu dua atau tiga pihak yang kemudian masih merasa bahwa hasil dari pemutuan suara ini adalah hasil yang salah karena ini adalah hasil akhir dari suara masyarakat yang sudah dijatuhkan pada 14 Februari 2024 seperti itu Bang Efriza terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada malam hari ini semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan diskusi-diskusi dan bahasan lainnya Bang Efriza sama-sama terima kasih Manila dan terima kasih untuk Tribun dan Tribun News dan mohon maaf kalau ada salah kata dan sekali lagi terima kasih terima kasih kembali Bang Efriza selamat beraktifitas dan Tribuners demikian obrolan saya bersama dengan Pak Ahmad Politik dari Citra Institu dari Bang Efriza nantikan obrolan saya dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lain tentunya Senila Irda pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia